Kecantikan anak-anak para komedian membuat persona tersendiri. Pasalnya baik yang tak menduga, bahkan tak percaya bahwa putri-putri cantik tersebut merupakan anak dari para komedian ternama. Lebih dari itu, mereka juga punya dea tarik tersendiri. Bukan karena kecantikannya, tapi kemampuan dalam olah vokal. Seperti Amanda Cesa Adiva, putih pertama pasangan Edi Supono atau komedian Parto dengan Dina Risti. Tak hanya memiliki suara indah, kelahiran 23 Desember 2002 ini juga pandai menciptakan lagu. Ditemui di sela peluncuran single solo di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan, selebritas yang bersama Po Alpa ngobrol bersama Caca, panggilan akrab Amanda, lintu saja juga bersama Parto yang berinteraksi dengan para sahabat artis yang hadir. Hai, kali ini Po lagi ada di tempat, suatu tempat. Karena Po lagi menghadiri, apa tuh namanya, launching singlenya Caca. Kali ini kita mau nanya, emang sebenarnya Caca itu siapa sih? Penasaran gue, lo gak tau, beneran lo gak tau. Ini yang tanya langsung aja kali ya, yuk. Tanpa ragu, Po Alpa menuju panggung serta mengajak Parto dan Caca berinteraksi, meskipun mereka sedang sesi pomotretan. Lagi foto, ribet banget, Nung. Gimana mau wawancara? Cepetan. Hai Caca. Nah, gue mau nanya ini beneran Caca, anaknya Om Parto. Iya, iya, potongan, potongan. Kan gue lagi moncara, rasai banget dia mau. Hai Caca. Gak ada diocokin lagi nih. Iya. Emang bener kamu anaknya Om Parto? Betul. Iya. Oh beda banget ya, cakep banget. Anaknya nomor berapa ini? Keempat. Keempat, beneran. Beneran. Aku tanya sama Om Parto-nya dah. Om, Om. Ini Om. Ini. Aku nanya Om. Ini beneran Caca, anaknya Om? Iya, betul. Betul sekali. Kok beda, Mbak Apanya? Iya. Waktu itu saya lagi senang hati. Iya, terus? Iya, terjadilah pembuahan. Pembuahan? Dan, iya. Po Alpa mengagumi sosok Caca. Selain memiliki paras cantik dan suara indah, tapi juga berusia muda dan sangat berbakat. Eh, cakep banget ya. Lu lihat dah. Enggak beda jauh sama gue. Hah? Hah? Iya. Iya bener kan? Enggak beda jauh sama saya. Bener, Om. Sukses aja buat Caca, buat single terbarunya. Bukan Parto namanya kalau tidak jahil. Parto yang mengganggu Po Alpa membuat suasana bertambah cair. Ini siapa sih? Ini reporter, Om. Oh, reporter. Reporter dadakan, Om. Ini reporter dadakan. Terima kasih, Alpa. Sudah hadir, ya. Terima kasih juga. Celebritas siang, kok. Celebritas siang, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Caca memasuki dunia baru ini, siap mental. Karena dunia baru ini baru dilakukan sekarang. Dan mudah-mudahan juga singlenya digemari masyarakat. Amin, 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 amin. Ya enggak lah, sekarang udah 17 tahun ya. Tinggal kita awasin aja pergaulannya aja. Awasin pergaulannya. Benar, benar. Usai berinteraksi dengan Parto dan Caca, Po Alpa menuju para tamu undangan yang hadir. Nah, kita pengen tahu nih yang diundang siapa aja sih. Yuk, kita telusurin. Iya, 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 iya. Bertemu dengan Denny Cagur dan sang istri Santi, Po Alpa minta tanggapan mengenai sosok Caca dan lagu yang diciptakannya. Seperti Parto, Denny juga menggoda Po Alpa dengan membandingkan lagu yang diciptakan Caca. Dengan lagu yang dibuat Po Alpa. Kalau lagu kayak gini, kalau yang ke mal itu kan apaan itu? Maka yang dilempeng-lempengin, pipi dimenor-menorin. Nah, yang download cuma dua orang. Soal lagu ini ciptakan dengan bahasa Inggris oleh Caca, Denny menggoda Po Alpa dengan memplesetkan arti lagunya. Lagunya itu tentang bagaimana kita menjaga kebersihan. Karena kan menjelang banjir. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Karena di selokan-selokan banyak sampah-sampah plastik. Pokoknya pesan itu yang mau coba disampaikan sama Caca. Oke, terima kasih buat pemirsa. Kalau tadi kita udah tanya-tanya teman-temannya Om Parto yang pada datang kemari. Yang udah support Caca. Di sini pokoknya susah selalu, sehat selalu. Pokoknya diterima sama masyarakat. Pokoknya sehat. Nah, kali ini Mpo mau lanjut lagi. Mpo belum adang. Entah kehabisan ya. Pokoknya terima kasih banyak udah ngikutin. Dadah.